Kepada yang mulia majid hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksap, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada, bab satu pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan politik dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pre-pre pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas. Sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi. Sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota Suci Mekah ke Indonesia. Agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini. Sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakkan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke pilkada 2017 di ibu kota Jakarta. Ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya serta juga seluruh aparatur si penegara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu para oligarki sangat yakin bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017. karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para toko nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para bazar bayaran secara terus menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutar balikan ayat dan hadis serta memanipulasi huja dan korupsi dalil di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Saya bukan politisi dan saya juga bukan anggota partai politik manapun tapi saya sebagai warga negara punya hak politik yang harus digagak dan digunakan secara benar serta saya harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama Islam dan konstitusi negara sehingga tidak boleh menghalalkan segala cara dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki sebagaimana pesan kaum arif dan bijak bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4, 11, dan 2, 1, 2 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional saya ulangi sekali lagi secara konstitusional walaupun kekuatan kami dihadapan kekuatan para oligarki ibarat sekoci-sekoci kecil yang ingin menenggelamkan kapal induk mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam bersekala besar kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara tapi hanya untuk kepentingan oligarki sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan itulah yang pantas disebut intelijen putih operasi intelijen hitam bersekala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami seperti pelemparan bom Molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Mega Mendung Bogor serta peledakan bom Mobil di acara tablik akbar saya di Cawang Jakarta juga pengepungan dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung yang kesemuanya sampai saat ini tak satupun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat-aparat penegak hukum tidak sampai disitu Majelis Hakim yang mulia dan terhormat operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan sejak tahun 2016 sejak tahun 2016 tersebut identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Twitter kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter namun Alhamdulillah umat tidak diam nama dan foto saya bersama FPI dihilangkan di alam maya maka umat tanpa dikomando bergerak melakukan jihad medsos jangan menampilkan nama dan foto saya bersama FPI dan berbagai slogan perjuangan di berbagai medsos walau puluhan kali akun mereka harus bertumbangan maka mereka terus bangkit lagi dan bangkit lagi serta bangkit lagi bahkan umat bergerak juga di alam nyata dengan memuat dan menebar berbagai kaos, topi, sepanduk, dan bariho yang memuat nama dan foto saya bersama FPI dengan berbagai slogan perjuangan akhirnya hilang satu di alam maya justru muncul seribu di alam nyata itulah perjuangan umat Islam selama ini Alhamdulillah setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa akhirnya datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan ahok si penisita agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional saya ulangi sekali lagi secara konstitusional semula saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami untuk berdakwah sebagaimana biasanya namun ternyata dugaan kami meleset karena kekalahan ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar serta semakin kalap mereka sangat stres dan depresi berat sebab hasil pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka bahkan tidak terjangkau nalar mereka sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut saking yakinnya bahwa mereka pasti menang karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan serta perdukunan dan buzzer bayaran juga media dan lembaga survei serta lainnya ada di tangan mereka akibatnya eskalaksi politik saat itu semakin memanas dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung karena itulah majelis hakim yang mulia dan terhormat saya dan keluarga akhirnya memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota Suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota Suci Mekah, Bukar Roma dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali sehingga kami bisa pulang berdakwah seperti semula namun sayang sejuta sayang lagi-lagi perkiraan kami meleset ternyata setelah saya hijrah justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi bahkan majelis hakim yang mulia terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di galantol di hadapan istrinya belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum majelis hakim yang mulia saya pun di kota suci makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di bandara internasional kota Jiddah untuk pulang ke Indonesia ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang tapi selalu gagal dan kedubes kedutaan besar Republik Indonesia di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai warga negara Indonesia bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memocokkan kami sekeluarga sehingga kami tinggal di kota suci makkah selama 3,5 tahun 3,5 tahun dimana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal sedang masa yang 2,5 tahun tanpa visa izin tinggal karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dari pencekalan walaupun berkali-kali gagal tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan baik secara eksplisit maupun implisit untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara apapun resikonya dan selama pengasingan di kosa Suci Makkah Pak Gil Hakim yang mulia kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri saya serta puncaknya ada pemasangan bendera hitam isis bendera hitam isis di dinding luar rumah tinggal kami di kota Suci Makkah sehingga saya ditangkap dan diborgol tangan maupun kaki serta ditutup mata dengan kain lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota Suci Makkah Pukar Roma selama sehari semalam namun kemudian saya dilepas namun kemudian saya dilepas kembali dan dinyatakan tidak bersalah bahkan diminta membuat laporan polisi agar aparat berwenang Saudi bisa mengejar para pelaku pemasangan bendera hitam isis yang ingin memfitnah dan mencelakakan saya sekeluarga majlis hakim yang mulia alhamdulillah semua cobaan dan ujian tersebut justru membawa hikmah besar sehingga saya kena beberapa petinggi intelijen Saudi yang baik dengan bantuan mereka selanjutnya saya tanpa visa izin tinggal tapi bisa bergerak bebas untuk menunaikan ibadah haji tiap tahun dan umroh setiap saat serta ziarah Madinah kapan saja juga mereka pantau keamanan saya sekeluarga di Saudi mereka jaga rumah tinggal saya sekeluarga di Saudi bahkan saya bisa terima tamu ratusan orang tiap hari di rumah tinggal saya sambil membaca dan mengkaji kita bersama para tamu dan sekaligus bisa buka pengajian untuk para WNI yang tinggal di kota Suci Makkah dan para petinggi intelijen Saudi itu pula lah yang membantu pencabutan cekal saya hingga memudahkan kepulangan saya ke Indonesia Alhamdulillah akhirnya saya sekeluarga dengan izin Allah berkat bantuan yaitu petinggi intelijen Saudi yang baik tersebut kami bisa memberi tiket Saudi untuk pulang kembali ke tanah air dengan penerbangan Saudi tanggal 9 November 2020 saya ingin paraf dulu ada katakan tahun yang salah akhirnya saya sekeluarga bisa membeli tiket Saudi untuk pulang kembali ke tanah air dengan penerbangan Saudi tanggal 9 November 2020 namun beberapa hari sebelum hari hak kepulangan nama saya dan keluarga sempat hilang dua kali dari komputer pembelian tiket Saudi akibat operasi intelijen hitam yang berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga itulah sebabnya saya dan kawan-kawan FVI Saudi sempat membuat rekaman untuk memohon doa dari para habaib dan ulama serta umat Islam agar rencana kepulangan saya sekeluarga kali ini tidak gagal lagi rekaman video tersebut untuk memohon doa bukan untuk mengundang kerumunan atau menghasut umat untuk rangdar prokes sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum yang penuh sahwat pemindanaan terhadap saya dan di hari hak saat saya sekeluarga sudah di bandara jiddah nama salah satu putri saya juga sempat hilang lagi dari komputer penerbangan Saudi juga akibat operasi intelijen hitam yang terus berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga namun dengan izin Allah berkat bantuan aparat intelijen Saudi akhirnya putri saya tersebut diizinkan ikut terbang pulang ke Indonesia majelis hakim yang mulia majelis hakim yang mulia penghilangan nama saya dan keluarga sekarang sistematis dan rahasia dari sistem komputer dan database penerbangan Saudi bukan kerjaan hacker biasa apalagi sekelas bazir rekehan tapi itu semua merupakan operasi intelijen tingkat tinggi Alhamdulillah jangan izin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kami sekeluarga bisa terbang kembali pulang dengan selamat ke tanah air kami tiba di bandara Soekarno Harta tengkareng pada hari pahlawan tanggal 10 November 2020 setibanya saya dan keluarga di tanah air serangan bazar bayaran tidak berhenti menggorong supaya poli menangkap saya bahkan pasca acara maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020 serangan tersebut semakin gencar dan masif dengan memanfaatkan isu pelanggaran protes yang terjadi dalam acara maulid tersebut walaupun sudah membayar genda administratif sebesar 50 juta dan tanggal 17 November 2020 saat saya menerima kliren kesehatan dari pihak bandara tengkareng yang terlambat diserahkan ke saya maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan namun serangan bazar semakin ganas dan meluas bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut pada tanggal 19 November 2020 Jalan Raya Petamburan wilayah tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Kopsus TNI yaitu Komando Operasi Khusus TNI yang terdiri dari tiga pasukan elit TNI yaitu Kepasus Angkatan Darat Marinir Angkatan Laut serta Pashas Angkatan Udara sesuai aturan bahwa pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah presiden saat itu entah siapa yang menggerakkan pasukan elit ini namun yang jelas ini juga merupakan kelanjutan dari operasi intelijen hitam yang telah menyusup ke semua lini pemerintahan maupun swasta kedatangan Kopsus di Petamburan walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar dengan menyalakan sirine di mulut gang markas besar FVI tapi sempat membuat panik warga dan menakutkan warga ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan saya dan keluarga pun berpindah tempat isolasi mandiri ke rumah kami di Sentul Bogor lalu pada tanggal 20 November 2020 Pangdam Jaya Mayor General TNI Judung Abdurrahman saat apel kodam Jaya di Monas tidak ada angin tidak ada hujan tebar ancaman terhadap FVI bahkan menangkang perang FVI dan mengancam untuk menurunkan semua bariho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab padahal FVI bukan milisi bersenjata melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan bahkan di berbagai daerah FVI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam semestinya tantangan semacam itu diarahkan pangdam jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil bukan kepada FVI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila namun mungkin pangdam jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi bariho saja wallahu aklam majelis hakim yang mulia kemudian pada tanggal 21 November 2020 pangdam jaya maigen TNI dudung Abdul Rahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencobot seluruh bariho ucapan selamat datang Habib Rezek Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya bahkan tanggal 22 November 2020 bariho ucapan selamat datang Habib Rezek Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan panglima TNI dan Kapolri saat itu majelis hakim yang mulia selanjutnya hari serasa tanggal 24 November 2020 tengah malam saya dan istri sekitar resmi menjalani perawatan di rumah sakit ummi kota Bogor dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besok sehingga tidak mengganggu perawatan sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat namun lagi-lagi operasi intelijen hitam membongkar perawatan saya di rumah sakit ummi tersebut dan para buzzer pun menebar berbagai dengan menyebut saya kritis dan sekarat bahkan mati akibat covid pada hari rabu tanggal 25 November 2020 pagi operasi intelijen hitam pun menggelar operasi pengiriman bunga ke rumah sakit ummi dari pihak-pihak yang tidak jelas untuk memantapkan opini bahwa saya positif covid dan sedang kritis di rumah sakit ummi ditambah lagi pada hari kamis tanggal 26 November 2020 di malam hari wari kota Bogor Bima Arya mendatangi rumah sakit ummi bersama satgas covidnya dan keluar-keluar di media sehingga banyak kerabatan sahabat panik dan resah lalu menanyakan kondisi saya dan istri melalui keluarga kami itulah sebabnya pada malam hari itu juga yaitu kamis tanggal 25 November 2020 menantu kami Habib Muhammad Hanif Alattas atas permintaan para habaib dan tokoh membuat rekaman video untuk kerabatan sahabat dalam rangka meredam fitnah dan hok tersebut sehingga kerabatan sahabat pun yang semula resah menjadi tenang dalam video tersebut disampaikan bahwa saya baik-baik saja dan masih dalam perawatan serta meminta doa dari semua pihak karena memang kondisi saya saat masuk rumah sakit stabil berdasarkan pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium yang semakin hari semakin membaik serta juga belum ada hasil tes PCR yang menyatakan saya positif covid disamping saya merasa segar dan sehat begitu juga pihak rumah sakit ummi melalui direktur utamanya dokter Andi Tatat langsung mengklarifikasi segala berita hok tentang saya untuk menenangkan masyarakat sekaligus menjaga ketenangan kerja rumah sakit ummi jadi Magis Hakim yang mulia berita hok dan kuar-kuar wari kota Bogor Bima Arya secara konkret telah menyebabkan kepanikan dan keresahan masyarakat sedang rekaman video Habib Anif Alattas dan dokter Andi Tatat justru sebaliknya yaitu telah berhasil menenangkan dan menyejukkan masyarakat selanjutnya pada tanggung hari Jumat tanggal 27 November 2020 di siang hari saya melakukan tes PCR bersama tim Mersi di rumah sakit ummi tanpa didampingi satgas covid kota Bogor karena mereka tidak datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan di malam harinya kembali wari kota Bogor Bima Arya bersama kasbat covid-nya mendatangkan rumah sakit ummi untuk meminta rekam medis saya dan memaksa hasil tes PCR ulang serta kembali keluar-keluar di media sambil tebar ancaman padahal satgas covid tidak berhak mengambil rekam medis pasien karena rekam medis pasien secara online sudah tersambung dengan din kes kota Bogor dan kemen kes RI serta tiap hari terlaporkan secara real time selain itu satgas covid tidak berhak melakukan tes PCR yang berhak adalah dinas kesehatan bukan satgas covid apalagi melakukan tes PCR ulang kepada orang yang baru di tes PCR Maginis Hakim Yang Mulia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pagi dini hari sekitar pukul 2 wab wari kota Bogor setelah berunding dengan tim satgas di dalamnya ada kapolres kota Bogor langsung menugaskan ketua satgas PP kota Bogor untuk melaporkan rumah sakit umi dengan tuduhan berbohong dan menyebabkan keonaran serta mengalah-alahi satgas covid dalam melaksanakan tugas padahal sudah ada kesepakatan antara wari kota Bogor dan rumah sakit umi untuk menunggu hasil tes PCR saya tapi hanya beberapa jam dari kesepakatan tiba-tiba wari kota Bogor berubah pikiran setelah rapat dengan kapolres kota Bogor bersama satgas covid perubahan sikap drastis dari wari kota Bogor Bima Arya yang begitu tepat dari hari kamis tanggal 26 November 2020 di malam hari Bima Arya datang ke rumah sakit umi dan hari Jumat tanggal 27 November juga malam hari buat kesepakatan dengan rumah sakit umi untuk menunggu hasil tes PCR lalu hari lalu hari Sabtu tanggal 28 November pagi dini hari sekitar pukul 2 pagi sudah buat laporan polisi terhadap rumah sakit umi terkait perawatan saya disana maka patut diduga ini juga merupakan bagian dari operasi intelijen hitam yang terus mengejar dan mengganggu saya selama ini sampai sedang sakit pun mereka tidak lepaskan untuk terus diteror dan diintimidasi akhirnya akibat teror dan intimidasi tersebut malam hari itu juga yaitu hari Sabtu tanggal 28 November 2020 saya memohon izin rumah sakit umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan isolasi mandiri di rumah dengan pertimbangan satu bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk rumah sakit umi dua bahwa saya punya tim medis pribadi dari tim MERSI yang sangat berpengalaman dan akan melanjutkan pedampingan dan pemeriksaan kesehatan dalam isolasi mandiri di rumah tiga bahwa teror dan intimidasi dari wali kota Bogor Bima Arya yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan rumah sakit umi empat bahwa operasi berita hok dari buzzer dan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas ke rumah sakit umi juga sangat mengganggu rumah sakit berikut pasien dan dokternya lima bahwa wali kota Bogor melaporkan rumah sakit umi ke polisi yang saya semakin tidak enak hati terhadap rumah sakit umi yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan tapi justru dikriminalisasi Magris Hakim yang mulia dan terhormat sebelum saya keluar dari rumah sakit umi ada dua hal yang saya lakukan satu membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab dan PCR tanpa izin saya kecuali laporan yang sebagaimana mestinya seperti pengiriman sampel dan laporan real time ke Dingkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI dua membuat rekaman testimoni untuk rumah sakit umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis rumah sakit umi dalam perawatan saya sehingga saya merasa sehat hasil tes PCR baru saya dapatkan sekarang tertulis hari Senin tanggal 30 November 2020 karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28 29 November merupakan hari Libur hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa saya positif COVID sehingga atas arahan tim Mersi maka saya wajib melanjutkan isolasi mandiri dibawa sembuh saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi COVID saya sudah ke arah membaik atau tidak lagi berbahaya sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan dokter di tim medis maka akan lebih cepat sembuh insya Allah dan kenyataannya memang seperti itu setelah saya ikuti semua arahan tim Mersi semua arahan tim medis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya sembuh total dalam waktu relatif singkat dari penyakit COVID Alhamdulillah oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri Majlis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama poda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan maulid Nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam di Petamburan pada hari Rabu 2 Desember 2020 dari rumah sekarang online saya mengikuti dialog webinar nasional bersama puluhan toko nasional yang disiarkan ke seluruh Indonesia via streaming saat dialog tersebut untuk kesekian kali saya mohon maaf atas kerumunan bandara dan kerumunan Petamburan serta kerumunan Mega Mendung dan juga mengumumkan kembali secara nasional bahwa seluruh jadwal safari dakwah saya keliling Indonesia dibatalkan agar tidak terurang terjadi kerumunan kembali Majlis Hakim Yang Mulia entah kenapa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Kapolid Jenderal Polisi berancaman keras saya dan FVI lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Irgen Polisi Fadil Imran juga ancam sikat saya dan FVI lalu pada hari yang sama tiga anggota BIN Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami Markas Syariat Mega Mendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren dan setelah diperiksa secara baik-baik kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN anggota Badan Intelijen Negara maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul Bogor drone yang terbang itu Magis Hakim Yang Mulia nah kemudian dan ada laporan dari penjaga rumah bahwa di depan perumahan Mutiara Sentul ada beberapa mobil asing yang mencurigakan selalu stand by selama 24 jam untuk memperhatikan siapa saja yang keluar dari komplek perumahan kami karenanya kami memutuskan untuk melanjutkan isolasi mandiri di tempat peristirahatan di luar kota yaitu di suatu tempat di daerah kerawang yang asri alami dan segar jauh dari pengawasan dan pengintaian pihak manapun juga tidak diketahui kerabat maupun sahabat agar tidak ada tamu yang mengganggu sekaligus bisa gelar pengajian khusus sekeluarga tiap hari selama isolasi pada hari ahad tanggal 6 Desember sekitar jam 22 kami sekeluarga berangkat dari rumah kami di Sentul Bogor menuju tempat peristirahatan di kerawang kami memilih jalan di waktu malam agar agar terhindar dari macet karena bersama kami banyak perempuan dan anak-anak bahkan beberapa bayi cucu kami ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini stand by depan komplek perumahan kami mulai mengikuti dan menguntit rombongan kami dan sekarang mengejutkan di tengah tol kerawang kami dikejar dan dipepet hingga keluar tol kerawang timur namun berhasil dihalau dan dihalangi oleh para pengawal kami dari Laskar FPI sehingga saya dan keluarga selamat dari kejaran mereka sampai pagi dini hari jam 00.30 Senin 7 Desember 2020 Laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut saya dan keluarga selamat tapi 6 Laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol kerawang lalu dibawa ke kilometer 50 selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai suhada dan masukkan mereka ke dalam surganya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sahhancur hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung majlis hakim yang mulia majlis hakim yang mulia akhirnya pagi hari itu juga Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran proses dalam kerumunan maulid nabi di Petamburan karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota apalagi di pagi dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gelomboran orang tak dikenal yang menembaki robongan kami dan menculik enam pengawal kami serta membunuhnya penyidik di Polda Metro Jaya menerima uzur kami dan memaklumi serta memberi waktu kepada kami hingga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi namun tragisnya Majelis Hakim Yang Mulia masih di hari yang sama Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Kapolda Metro Jaya dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh enam laskar FVI yang mengawas saya dan keluarga bagi saya sekeluarga pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luar biasa karena tanpa pengakuan tersebut maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di dalam Tol Kerawang dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai enam laskar pengawal kami secara sadis dan biadab Majlis Hakim Yang Mulia selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan maulid Nabi di Petamburat padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan jalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin 14 Desember 2020 sebagai saksi kasus pelanggaran prokes di Petamburat lalu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Polda Metro Jaya mengancam angkan jemput paksa saya dan hari Jumat 11 Desember 2020 saya mengirim penasehat hukum ke penyidik Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita akhirnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 saya didampingi pengacara mendatangi Polda Metro Jaya secara sukarela untuk menjalankan pemeriksaan tapi saya langsung ditangkap dan ditahan hingga saat ini selama saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersanca dalam kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor dan kasus tes swab rumah sakit ummi kota Bogor sehingga saat ini saya diadili di pengadilan negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam 3 kasus pelanggaran prokes yaitu kerumunan maulid Nabi di Petamburan dan kerumunan spontan masyarakat Megamendung Kabupaten Bogor serta tes swab rumah sakit ummi kota Bogor Magris Hakim yang mulia pada awal saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 1 bulan pertama saya di isolasi total sendirian dalam sel yang tiap hari digembok selama 24 jam tidak boleh dibesuk keluarga dan tidak boleh digenguk tim dokter pribadi saya dari tim Mercy serta tidak boleh ditenguk oleh sesama tahanan walau sel bersebelahan bahkan petugas polisi gagak pun dilarang menyapa saya oleh atasan mereka di Polda Metro Jaya kecuali saat sholat Jumat saja saya boleh keluar dari sel dan dikawal untuk ikut sholat Jumat bersama tahanan lain kasus saya hanya soal pelanggaran prokes tapi diperlakukan seperti tahanan teroris Magris Hakim yang mulia jadi jelas rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 di tahun 2016 lalu pilkada DKI Jakarta tahun 2017 serta pengasihkan saya di kota Suki Makas selama 3 setengah tahun dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen bersekala besar yang didanai para oligarki sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka baras tendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidana pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes akhirnya saya hanya bisa memohon kepada Allah SWT Allah SWT nasibat dan menunggangi dan menunggangi dan menunggangi dan menunggangi pada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran akan tetapi hanya mencari pembenaran sekali lagi saya ulangi politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran akan tetapi hanya mencari pembenaran sehingga siapa saja yang melakukan praktek politik kriminalisasi maka telinganya akan menjadi tuli tidak bisa mendengar suara kebenaran dan mulutnya akan menjadi bisu tidak bisa berkata benar serta matanya akan menjadi buta tidak bisa melihat cahaya kebenaran karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluh lantakan tatanan hukum serta menyuburkan kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang tuli, bisu, dan buta dari kebenaran firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18 ta'ala sum mumbukmun umyun fahum la yarja'un mereka tuli, bisu, dan buta maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar surat Al-Baqarah ayat 171 ta'ala sum mumbukmun umyun fahum la yarja'un mereka tuli, bisu, dan buta maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan atas sehat serta nurani keadilan sehingga ia akan jatuh ke martabat yang sangat hina Allah subhanahu wa ta'ala tenang menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan atas sehat untuk mengenal kebenaran serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran dan tidak menggunakan teringat untuk mendengar suara kebenaran maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 179 mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu bagai binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai sodakallahul azim majlis hakim yang mulia politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret nyata karena selalu tampil atas nama hukum dan undang-undang bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi tapi tetap dilakukan dengan dalih menjalankan tugas dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali sedang melakukan kriminalisasi karena tanpa terasa ia dijadikan operator saja oleh aktor intelektual yang sebenarnya namun demikian sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi sekurangnya ada tiga indikator kriminalisasi yaitu pertama adanya praktik pidanaisasi kedua adanya diskriminasi hukum ketiga adanya manipulasi fakta satu praktik pidanaisasi mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk pidanaisasi sama halnya dengan mengkriminalkan suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk kriminalisasi baik pidanaisasi maupun kriminalisasi adalah bentuk praktik kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan apalagi manakala praktik pidanaisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka sebagaimana Allah firmankan dalam surat al-ma'idah ayat 8 faqala ta'ala hei orang-orang yang beriman jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi-saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mentorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah majlis hakim yang mulia dan terhormat pelanggaran prokes adalah sebuah pelanggaran bukan kejahatan sehingga dalam aturan pun disebut pelanggaran prokes tidak disebut sebagai kejahatan prokes penggunaan istilah ini pun diakui oleh para pakar hukum pidana maupun hukum tata negara baik di tingkat nasional maupun internasional hal tersebut di atas juga disepakati oleh para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus maudat di petamburan juga dalam sidang kita ini kasus kerumunan megamendung antara lain dokter refri harun ahli tata negara dokter abdul khair ramadhan ahli teori hukum pidana dokter dian andriawan ahli hukum pidana dan dokter lutfi hakim ahli medko legal dan hukum pidana kesehatan namun anehnya jaksa penuntut umum karena didorong oleh sahwat mempidanakan terdakwah sebagai penjahat maka dalam persidangan ini begitu semangat motot menyebut pelanggaran prokes sebagai kejahatan prokes sehingga menuntut terdakwah dengan pasal-pasal yang tidak karu-karuan dan masalah-masalah yang tidak ada kaitan maupun sangkut paut sama sekali dengan kasus seperti dalam kasus maulet di petamburan jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas dan aktivitas organisasi FVI lalu ngorek-ngorek ada ERT FVI soal asas dan misi hingga SKT dan SKB sampai menuntut pelarangan atribut FVI padahal sudah ada SKB 6 pejabat tinggi setinggi menteri yang membubarkan FVI dan melarang penggunaan atributnya kenapa harus ada tuntutan lagi pelarangan atribut begitu juga dalam kasus kerumunan mega mendung dalam sidang ini jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas pesantren markas syariat dan mengorek-ngorek keabsahan lahannya serta JPU hampir setiap sidang selalu mengarahkan para saksi fakta untuk menyatakan bahwa pesantren markas syariat adalah ilegal tidak berizin tidak berbadan hukum hanya saja dalam tuntutan jaksa penuntut umum soal pesantren markas syariat diabaikan karena memang pesantren markas syariat berbadan hukum yayasan dan memiliki izin operasional serta menguasai lahan secara sah andai kata benar majelis hakim yang mulia dan terhormat andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat termasuk semua toko nasional mulai dari artis hingga pejabat termasuk menteri dan presiden yang telah sekarang terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan satu anak dan menantu presiden Jokowi saat pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes dua anggota Watim Pres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selalu selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Keliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan masa tanpa jaga jarak dan tanpa masker bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial dihadapan ribuan masa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes tiga sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok si penista agama si penista Al-Quran bersama artis Rafi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalat Ricardo Galayel pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar pelanggaran prokes ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes D acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar sekarang ilegal oleh kepala staff daripada kantor staff kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu tertentukan umum di Deli Sergang Sumatra Utara pada tanggal 5 Maret 2021 ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum menurut istilahnya disebut kejahatan prokes 5 ini paling fenomenal pada tanggal 18 Januari 2021 Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan masa tanpa prokes di Kalimantan Selatan bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya lalu kerumunan ribuan masa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021 sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumire Nusa Tenggara Timur keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes 6 dan yang paling baru adalah kerumunan ancol yang dihadiri 39 ribu orang tanpa prokes di hari kedua lebaran kemarin tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes majelis hakim yang mulia yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes jika benar jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas termasuk presiden Jokowi adalah penjahat prokes lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak di proses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana bukankah membiarkan kejahatan tanpa di proses hukum pidana juga merupakan kejahatan apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan majelis hakim yang mulia terlalu naif sikap semacam itu maka itu di sini saya tegaskan bagi saya mereka semua termasuk presiden Jokowi bukan penjahat prokes tapi mereka hanya pelanggar prokes dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwah dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwah penjahat prokes tapi saya diadili sebagai terdakwah pelanggar prokes ya saya pelanggar tapi saya bukan penjahat dua romawi diskriminasi hukum majelis hakim yang mulia dan terhormat politik kriminalisasi adalah suatu kezaliman yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan karena hanya diisi diskriminasi hukum sehingga bertentangan dengan ajaran islam yang anti diskriminasi Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa standar kemuliaan manusia adalah takwa tiada ukuran keutamaan apapun diantara manusia kecuali hanya takwa Allah berfirman dalam surat hujurat ayat 13 faqala ta'ala hei manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal dan Rasulullah s.a.w. pernah bersabda lafadla li'arabiyyin ala ajamin wala li'ajamin ala arabiyyin illa bitakwa tiada keutamaan bagi Arab atas ajam dan tiada keutamaan bagi ajam atas Arab kecuali dengan takwa Arab tidak punya keutamaan di atas yang bukan Arab dan yang bukan Arab tidak punya keutamaan di atas yang Arab kecuali dengan takwa dalam penegakan hukum Islam secara tegas menolak diskriminasi hukum sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran bahwa kehadilan harus ditegakkan walau terhadap kerabat atau orang dekat sekalipun firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152 dan apabila kamu berkata maka adillah walau terhadap kerabat atau orang dekat dan Rasulullah s.a.w. juga pernah mengingatkan para sahabat tentang bahaya diskriminasi hukum sambil beliau bersumpah Nabi bersabda sesungguhnya kata Nabi telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri mencuri tapi dibiarkan tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah rakyat biasa yang mencuri maka ditegakkan hukum atasnya jika Fatima Putri Muhammad mencuri ini secaya aku potong tangannya dari hadis suhi ini kita mendapatkan pelajaran sangat berharga antara lain satu betapa pentingnya penegakan keadilan dua bahwa ketiga adilan hanya akan membawa petaka tiga tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum empat betapa adilnya Nabi Muhammad s.a.w. lima betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah Putri Nabi sehingga dijadikan contoh utama dalam permisalan oleh Nabi untuk memberi pesan bahwasannya jangankan orang lain yang tidak punya hubungan dengan Nabi bahkan Fatimah Az-Zahra sekali wanita terhormat yang merupakan semulia wanita pemimpin wanita semesta kecintaan dan jantung hati Nabi namun kalau salah tetap harus dihukum subhanallah betapa agung dan mulia serta sempurnanya akhlak Nabi Muhammad s.a.w. majlis hakim yang mulia dan terhormat politik diskriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law yang non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ada ribuan pelanggar protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini bahkan banyak dilakukan oleh toko nasional mulai dari artis hingga pejabat tidak terkecuali menteri dan presiden akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan terdakwah pada kerumunan maulid Nabi Muhammad di Petamburan kerumunan sambutan spontan masyarakat di Megamendung Bogor serta perawatan terdakwah di rumah sakit ummi kota Bogor sehingga terdakwah di proses ke pengadilan Jakarta Timur dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 fonis melalui 11 dakwaan dan 18 pasal undang-undang majlis hakim yang mulia di dalam sidang-sidang yang saya lalui di ketiga sidang tersebut wari kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberikan kesaksian dalam sidang kasus maulid bahwa di Jakarta hanya terjadi pelanggaran banyak terjadi pelanggaran protes tapi tak satu pun dipidanakan kecuali kasus maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang melibatkan saya bahkan juga memberi kesaksian bahwanya Pemprov Jakarta hanya menangkan sanksi denda kepada saya dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan dan wali kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus rumah sakit umi juga memberikan kesaksian bahwa di kota Bogor banyak terjadi pelanggaran protes tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus rumah sakit umi yang juga melibatkan saya bahkan juga memberi kesaksian bahwa dia dan setafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi melain hanya melaporkan rumah sakit umi serta ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah dalam sidang kasus kerumunan Mega Mendung pun memberikan kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi pelanggaran protes tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus kerumunan Mega Mendung yang pun melibatkan saya bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah melaporkan saya ke polisi melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya jadi jelas ketiga kasus pelanggaran protes itu memang dirankan untuk mempidanakan saya mengkriminalisasi saya sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi sahwat pelampiasan dendam politik oligarki migris hakim yang mulia selain itu dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional kenapa kerumunan presiden jokowi di kasel dan ntt pada tahun 2021 serta kerumunan anak dan menantu presiden jokowi saat pilkada 2020 di solo dan medan yang semuanya merupakan pelanggaran prokes tidak diproses secara hukum pidana begitu juga kenapa kerumunan rutin tanpa prokes anggota watim pres habib lufiyah ia di sejak awal pandemi hingga oktober 2020 juga tidak diproses secara hukum pidana termasuk kerumunan tanpa prokes sepanjang tahun 2001 yang dilakukan oleh mudoko ahok rafi ahmad hatta lalintar dan lain-lainnya kenapa semuanya juga tidak diproses hukum pidana dan yang terbalu adalah kerumunan anggol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua lebaran tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka dan kampanye wisata menteri pariwisata RI sandiaga uno dengan izin dinas pariwisata pemprov DKI Jakarta ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga kok tidak diproses secara hukum pidana para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang maulid di petamburan dan kasus kerumunan megamendung antara lain dokter refli harun ahli tata negara dan administrasi negara dokter Abdul Kher Romabon ahli teori hukum pidana dokter Dian Andriawan ahli hukum pidana dokter M. Nasir ahli hukum kesehatan dan dokter Lutfi Hakim ahli hukum pidana kesehatan semuanya sepakat dalam sidang ini memberikan pendapat bahwa diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sekaligus merupakan ancaman bagi tatanan hukum dokter Lutfi memaparkan perbedaan antara pemidanaan dan tujuan pemidanaan menyatakan jika dimana-mana sudah banyak pelanggaran protes lalu hanya satu atau dua kasus saja yang dipidanakan maka tujuan pemidanaan jadi sia-sia tiga romawi manipulasi fakta majelis hakim yang mulia politik kriminalisasi juga menghalalkan segara cara dalam rangka mencari pembenaran bukan kebenaran pembenaran diantaranya adalah manipulasi fakta dan manipulasi fakta ini merupakan kejahatan serius dalam penegakan hukum karena seorang penegak hukum sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan manipulasi fakta sebagai contoh kasus adalah kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor yang saat ini sedang kita ikuti persidangannya banyak kita dapatkan praktek manipulatif baik dengan menghilangkan fakta kebenaran atau membuat fakta bohong atau cara kontroversial lainnya satu menghilangkan fakta kebenaran banyak fakta persidangan kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor baik berupa kesaksian saktifakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus diabaikan begitu saja oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan sahwat mencari pebenaran dalam praktek politik kriminalisasi sebagai contoh kasus semua saksi ahli epidemiologi dan ahli kesehatan serta ahli hukum kesehatan baik yang dihadirkan jaksa penuntut umum yaitu Profesor Dr. Haryadi Wibowo ahli epidemiologi dan Dr. Fangi Fortuna ahli epidemiologi juga maupun yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa yaitu Dr. Tonang ahli kesehatan dan ahli semuanya sepakat bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan covid yang ada hanya potensi dan kemungkinan lalu saksi fakta dari puskesmas desa Sukamana Kecamatan Megamendung Dr. Ramli Ramdan dan kepala Seksi Dinkes Kabupaten Bogor Adang Muliana yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan data covid-nya tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa kenaikan covid-nya di Kecamatan Megamendung dan di Kabupaten Bogor akibat kerumunan Simpang Gadok Megamendung bahkan mereka semua mengaku bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu KKM di Kabupaten Bogor sudah ada jauh sebelum kerumunan Megamendung dan juga mengakui bahwa pasca kerumunan Megamendung tidak ada klaster baru bernama klaster HRS atau klaster MS atau klaster Simpang Gadok atau klaster Megamendung dan sebagainya namun daksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot bahwa kerumunan Simpang Gadok atau kerumunan Megamendung telah telah menyebabkan telah menyebabkan itu dengan sangat pasti kenaikan covid tanpa pembuktian ilmiah melalui penyelidikan etiomologi yang semestinya ada pun satu-satunya warga bernama Aska 11 tahun yang positif covid pasca kerumunan bergeger di jalan langsung dijadikan sebagai bukti apalagi ibu dan saudaranya terpapar dari Aska padahal tidak ada pernyataan resmi sakkas covid atau puskes master tempat atau dinkes kota Bogor maupun dinkes Megamendung yang menyatakan bahwa Aska terpapar covid dari mana tidak ada keterangan ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dengan mengabaikan yaitu kesaksian fakta mengabaikan kesaksian ahli dengan sengaja mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan dua membuat fakta bohong dalam kasus persidangan kasus kerumunan maulid nabi muhammad di petamburan ada dapat fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta maaf saya perbaiki bukan kerumunan petamburan tapi kerumunan megamendung saya coret dulu megamendung dalam fakta persidangan kasus kerumunan megamendung ada didapat fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta maupun pendapat ahli juga terdakwah tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapatkan dalil pembenaran atas dakwaan tuntutan hanya untuk memenuhi sahwat politik kriminalisasi sebagai contoh kasus semua saksi fakta sudah menyatakan bahwa kerumunan simpang gadok adalah sepontan tanpa panitia dan selepas simpang panitia sedang acara perletakan batu pertama masjid di pesantren markas syariat adalah acara internal pesantren yang masyarakat luar tidak boleh masuk kecuali warga pesantren dan beberapa tamu dari pengurus DPP FVI namun jaksa penuntut umum tetap ngotot dalam dakwahan dan tuntutannya berdasarkan khayalan tanpa saksi dan bukti bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian acara sehingga pesantren markas syariat diposisikan sebagai panitia kerumunan gadok dan panitia masyarakat berjejer sekaligus jaksa penuntut umum mengarang cerita untuk memberikan kesan atau membentuk opini seolah tiga ribu orang dari kerumunan simpang gadok arak-arakan masuk ke pesantren dalam tuntutan halaman 226 saat jaksa penuntut umum memaparkan tentang acara perletakan batu pertama masjid di pesantren markas syariat serta merta jaksa penuntut umum menuliskan sebagai berikut bahwa situasi yang terjadi berdasarkan hasil laporan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 3.000 orang ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah membuat fakta bohong yang tidak dipersaksikan oleh saksi yang manapun dalam persidangan ini sehingga dengan sengaja mengabaikan alap bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan 3.000 cara kontroversial lainnya dalam fakta persidangan sering terjadi saksi fakta diminta pendapat sementara saksi ahli ditanya fakta kasus padahal perbedaan antara saksi fakta dan saksi ahli adalah bahwa saksi fakta memberi keterangan berdasarkan sesuatu yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri ia alami sendiri sedangkan saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya dalam praktek saksi fakta diminta pendapat sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan termasuk dalam kasus kerumunan Megamenbong Kabupaten Bogor sebagai contoh kasus antara lain banyak saksi fakta dalam BAP ditanya tentang pendapat dan asumsi mereka padahal saksi fakta tidak boleh ditanya tentang pendapat dan asumsinya tapi hanya boleh ditanya tentang apa yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan hampir semua saksi ahli ditunjukkan oleh penyidik fakta fakta kasus secara rinci berikut barang buktinya lalu ditanya pendapat nya tentang fakta kasus tersebut padahal saksi ahli seyogianya untuk menjaga independensinya tidak boleh ditanya tentang fakta tapi mestinya hanya ditanya tentang kompetensi keahliannya dan pendapat ilmuannya tentang teori dan terminologi serta hukum dan kesimpulan hukum sungguh sangat kami sesalkan para jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menggundung tinggi kesopanan ternyata berani dengan sengaja dan sekarah sadar melakukan perbuatan yang sangat hina yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran dan membuat fakta bohong serta cara kontroversial lainnya hanya untuk memenuhi sahwat politik kriminalisasi bab tiga fakta persidangan kepada yang mulia majris hakim kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada A saksi fakta ada 13 orang pertama Oka Setiawan Senior Manager of Aviation Bandar Sutta satu Oka Setiawan menyatakan satu bahwa benar tidak tahu apakah terdakwa diperiksa kesehatan atau tidak dua bahwa benar dia tidak tahu apakah terdakwa menerima keren kesehatan atau tidak tiga bahwa benar dia juga tidak tahu apakah terdakwa diperiksa di imigrasi atau tidak tapi dia mengaku bahwa imigrasi bisa diurus dengan diwakilkan sehingga penumpang bisa langsung keluar empat bahwa benar dia tidak tahu kalau terdakwa dan keluarga keluar terakhir dari pesawat setelah penumpang yang lain bahwa benar terdakwa sejak keluar jadi dinyatakan oleh Oka Setiawan bahwa benar terdakwa sejak keluar dari pesawat hingga keluar gedung bandara menghabiskan waktu 26 menit kurang lebih padahal jika terdakwa ikut pemeriksaan kesehatan dan imigrasi serta bagasi tanpa antri saja akan membutuhkan waktu sekurangnya 70 menit yaitu lebih dari satu jam apalagi kalau antri akan lebih lama lagi 6 bahwa benar kerumunan bandara Soekarno-Hatta sepontan tanpa ada panitia 7 bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa hanya 10 orang yang diizinkan masuk ke dalam bandara sedang yang berkerumun di dalam bandara adalah pegawai bandara dari berbagai instansi saksi kedua Agus Ridalla yaitu kepala Satwal PP Kabupaten Bogor menyaksikan satu bahwa benar ia hanya melaporkan kerumunan Megamendung di Simpang Gadok tidak melaporkan terdakwa ataupun pesantren markas syariat dua bahwa benar di Kabupaten Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes tapi hanya diberi sanksi administrasi administrasi saja tidak ada yang diproses pidana sampai ke pengadilan kecuali kasus terdakwa di kerumunan Megamendung tiga bahwa benar kerumunan Megamendung di Simpang Gadok sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara empat bahwa benar sebagian orang yang berkerumunan di Simpang Gadok ada yang mengikuti rombongan terdakwah hingga desa kuta tapi tidak masuk ke lokasi pesantren markas syariat lima bahwa benar hanya rombongan khusus terdakwah dan keluarga dengan beberapa mobil yang masuk ke dalam pesantren markas syariat enam bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren markas syariat menyambut terdakwah juga spontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara tujuh bahwa benar sama sekali dia tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat saksi tidak tahu tentang acara di dalam pesantren rapan bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin sembilan bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktifitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar sepuluh bahwa benar setelah kerumunan Megabendung ada rapid test di kecamatan Megabendung dari beberapa desa dari beberapa desa bukan hanya desa pesantren saya tapi beberapa desa hasilnya 20 orang reaktif tapi setelah test PCR ternyata yang positif hanya satu orang namun tidak bisa memastikan hubungan yang satu orang ini dengan kerumunan Megabendung saksi ketiga teguh yaitu kabit tibum kabupaten bogor menyatakan menyaksikan satu bahwa benar di kabupaten bogor banyak terjadi pelanggaran prokes tapi hanya diberi sanksi administrasi saja tidak ada di proses pidana sampai ke pengadilan kecuali kasus terdakwah di kerumunan Megabendung dua bahwa benar kerumunan Megabendung di Simpang Gadok sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara tiga bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada yang mengikuti rombongan terdakwah tapi tidak saw sampai dimana empat bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren markas rehat menyambut terdakwah juga secara sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara lima bahwa benar sama sekali dia tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas rehat enam bahwa benar acara internal pesantren yang tidak ibatkan masyarakat luar tidak perlu izin empat Iwan saksi Iwan yaitu Trantip kecamatan Megabendung menyaksikan satu bahwa benar dia tidak hadir di kerumunan Megabendung di Simpang Gadok tapi setahunya bahwa kerumunan tersebut sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara dua bahwa benar sebagian orang yang berkumun di Simpang Gadok ada mengikuti rombongan terdakwah hingga desa kuta tapi tidak masuk ke lokasi pesantren markas syariat tiga bahwa benar hanya rombongan khusus terdakwah dan keluarga dengan beberapa mobil yang masuk ke dalam pesantren markas syariat empat bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren markas syariat menyambut terdakwah juga secara sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara lima bahwa benar dia sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat enam bahwa benar acara internal pesantren yang tidak ribatkan masyarakat tidak perlu izin tujuh bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktifitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar delapan bahwa benar khusus di desa kuta yang terpafar covid di bulan oktober dua orang november tidak ada desember satu orang dan februari lima orang sehingga tidak ada kaitan dengan kerumunan megamendung pada tanggal 13 november 2020 sembilan bahwa benar pesantren markas syariat sejak awal pandemi memperlakukan lockdown sehingga tidak ada masyarakat yang diizinkan masuk lokasi pesantren sampai saat ini sepuluh bahwa benar lokasi pesantren markas syariat jauh dari masyarakat karena terpengkil lewat hutan lindung di atas gunung sekitar berjarak dua sampai tiga kilometer dari jalan raya desa empat saksi saksi kelima camat megamendung ND satu bahwa benar di kabupaten bogor banyak terjadi pelanggaran prokes tapi hanya diberi sanksi administrasi saja tidak ada ini proses pidana sampai ke pengadilan kecuali kasus terdakwah di kerumunan megamendung dua bahwa benar kerumunan megamendung di simpang gadok spontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara tiga bahwa benar sebagian orang yang berkerumunan di simpang gadok ada yang mengikuti rombongan terdakwah hingga desa kuta tapi tidak masuk ke lokasi pesantren markas syariat empat bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari simpang gadok menuju arah pesantren markas syariat menyambut terdakwah juga sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara lima bahwa benar camat sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat enam bahwa benar acara internal pesantren yang tidak dibatkan masyarakat luar tidak perlu izin tujuh bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktif syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar delapan bahwa benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di ketamatan Megamendung dari beberapa desa hasilnya 20 orang reaktif tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya satu orang namun tidak bisa memastikan hubungannya dengan kerumunan Megamendung sembilan bahwa benar ia baru jadi kamat bulan September tahun 2019 sehingga belum banyak tahu tentang pesantren markas syariat saksi ke enam Abda Ali kasuk pendaftaran Ormas Kemendagri satu bahwa benar SKT FVI berakhir tanggal 20 Juni 2020 dua bahwa benar FVI tidak diberi perpanjangan SKT bukan karena visi misinya tapi karena dalam ADART belum ada pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa organisasi tiga bahwa benar FVI tanpa SKT tetap boleh melakukan kegiatan dengan menggunakan atributnya empat bahwa benar SKT tidak wajib tapi Ormas mendaftarkan diri secara sukarela lima bahwa benar FVI dibubarkan tanggal 30 Desember 2020 enam bahwa benar FVI setelah dibubarkan tidak boleh lagi melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut tujuh bahwa benar saat FVI gelar maulid di petamburan pada tanggal 14 November 2020 FVI belum dibubarkan sehingga FVI boleh jadi panitia dan mengundang dengan kop surat resminya beserta penggunaan atribut FVI saksi ketujuh Dr. Ramli Ramdan Kepala Puskesmas Sukah Desa Sukamana Kecamatan Megamendung satu bahwa benar saat peristiwa kerumunan Megamendung ia hanya berdiri depan Puskesmas Sukamana Megamendung melihat terdakwah lewat bersama rombongan sehingga tidak tahu tentang apa yang terjadi di Simpang Gadok dan pesantren Markas Syariat dua bahwa benar ia melihat warga di sekitar Puskesmas Sukamana Megamendung bergejer di jalan menyambut terdakwah secara sepontan tanpa ada panitia yang mengundang atau mengatur atau mengarahkan tiga bahwa benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di Kecamatan Megamendung dari beberapa desa hasilnya 20 orang reaktif tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya satu orang namun tidak bisa memastikan hubungannya dengan kerumunan Megamendung saksi ke delapan Adang Muliana Kepala Seksi Imunisasi Dinkes Kabupaten Bogor satu bahwa benar kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor sudah ada sejak awal pandemi bulan Maret tahun 2020 sehingga bukan karena kerumunan Megamendung tanggal 13 November 2020 bahwa benar Kabupaten Bogor sebelum dan sesudah kerumunan Megamendung adalah zona merah bahkan sampai sekarang masih tetap zona merah tiga bahwa benar pasca kerumunan Megamendung tidak ada klaster baru yang bernama klaster HRS atau klaster MS atau klaster Gadok atau klaster Megamendung dan sebagainya empat bahwa benar sebelum kerumunan Megamendung di Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor ada 13 kasus COVID dan setelah kerumunan Megamendung ada 8 kasus COVID itu pun tidak bisa dipastikan sebagai akibat kerumunan Megamendung bahkan benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di Kecamatan Megamendung dari beberapa desa hasilnya 20 orang reaktif tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya 1 orang sehingga tidak ada hubungan dengan kerumunan Megamendung bahwa benar tidak ada keterangan bahwa di wilayah yang dilalui rombongan terdakwah saat kerumunan Megamendung terkena COVID akibat kerumunan tersebut sembilan Dadang Sudiana saksi ke sembilan Babin Kamtip Mas Desa Kuta Megamendung menyatakan dan menyaksikan dalam sidang 1. bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar sepanduk prokes di Megamendung 2. bahwa benar tidak ada santri markas syariat maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan petugas COVID saat pemasangan sepanduk prokes bahwa benar tidak ada juga santri markas syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak sepanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID 4. bahwa benar selama ini santri markas syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang 5. bahwa benar di pesantri markas syariat ada pengajian terbuka untuk masyarakat tapi iya saksi tidak pernah ikut pengajian 6. bahwa benar pesantri markas syariat digagak ketat sehingga tidak sembarang orang bisa masuk tanpa keperluan 7. bahwa benar beberapa tahun yang lalu pernah mau masuk saksi pernah mau masuk ke lokasi pesantren markas syariat tapi ditolak di pintu penjagaan kemudian saksi ngambek tidak mau lagi masuk ke pesantren markas syariat 8. bahwa benar dia tidak pernah mengajukan surat resmi ke pesantren markas syariat untuk berkunjung 9. bahwa benar saat kerumunan Megamendung ia berada dekat pos penjagaan pesantren markas syariat di desa kuta sehingga tidak tahu tentang kerumunan di simpang gadok maupun acara di dalam pesantren markas syariat namun info dari masyarakat bahwa kerumunan Megamendung adalah spontan tanpa ada panitia yang mengundang atau mengatur atau mengarahkan 10. bahwa benar sebagian orang yang berkerumunan di simpang gadok ada mengikuti robongan terdakwah hingga pos penjagaan pesantren markas syariat tapi tidak masuk ke lokasi pesantren markas syariat 11. bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari simpang gadok menuju arah pesantren markas syariat menyambut terdakwah juga sepontan tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara 12. bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pondok pesantren markas syariat 13. bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat luar tidak perlu izin 14. bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktifitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar saksi ke 10 Sundoyo dari Kemenkes RI 1. bahwa benar ia hanya tahu tentang prosedur kedatangan WNI dari luar negeri di saat pandemi tapi ia tidak tahu apakah terdakwa itu prosedur tersebut di bandara atau tidak 2. bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa di periksa kesehatan atau tidak di bandara Cengkareng saat tiba dari Saudi Arabia 3. bahwa benar saksi juga tidak tahu apakah terdakwa menerima kliren kesehatan atau tidak di bandara Cengkareng saat tiba dari Saudi Arabia 4. bahwa benar saksi tidak pernah jadi saksi di pengadilan dalam masalah pelanggaran prokes kecuali dalam kasus kerumunan Megamendung saksi kesebelas Dr. Andes Sihabuddin dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor 1. bahwa benar banyak pesantren di Kabupaten Bogor belum terdaftar di Kemenak Mkap Bogor diantaranya adalah pesantren Markas 2. bahwa benar beda pesantren yang terdaftar dan pesantren yang tidak terdaftar adalah pada layanan negara yang terdaftar dapat bantuan negara sedang yang tidak terdaftar tidak dapat bantuan negara 3. bahwa benar pesantren yang mau mendaftar ke Kemenak harus memenuhi syarat terlebih dahulu seperti ada guru ada minimal 15 santri ada asrama santri ada masjid ada kelas belajar dan ada kitab yang dipelajari 4. bahwa benar pesantren yang belum memenuhi syarat boleh menunda pendaftaran boleh menunda pendaftaran sampai syarat tersebut terpenuhi 5. bahwa benar pesantren yang tidak terdaftar tetap boleh melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar 6. bahwa benar saat ditunjukkan izin izin operasional PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat yang didapat pesantren Markas Syariat dari dinas pendidikan Pemkat Bogor dan surat rekomendasi untuk pesantren Markas Syariat dari lurah kamat bupati dan gubernur saksi hanya melongok 7. bahwa benar saksi maupun stafnya tidak pernah berkunjung ke pesantren Markas Syariat untuk memberi penyuluhan atau mengajak pesantren mendaftar ke kementerian agama saksi ke-12 pusnadi kepala desa kuta 1. bahwa benar lahan pesantren Markas Syariat adalah tanah negara yang telah puluhan tahun digarap oleh masyarakat 2. bahwa benar terdakwa tidak serobot tanah negara melainkan melakukan transaksi over alih garap dari masyarakat secara sah yang diketahui dan ditanda tangani oleh RT dan RW serta lurah 3. bahwa benar pesantren Markas Syariat sudah mendapat rekomendasi dari lurah kamat bupati dan gubernur untuk dapat CSR dari PTPN 8 4. bahwa benar pesantren Markas Syariat juga sudah mendapat izin operasional PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat dari dinas pendidikan Pemkap Bogor 5. bahwa benar pesantren Markas Syariat telah melapor ke desa dan kecamatan serta mendapat surat keterangan untuk pembangunan saung santri saung guru saung belajar saung dapur dan saung masjid serta perpustakaan 6. bahwa benar pesantren Markas Syariat selama ini baik-baik saja bahkan didukung oleh masyarakat 7. bahwa benar sebelum pandemi sering saksi sering mengantar warganya ikut pengajian di pesantren Markas Syariat 8. bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar sepanduk prokes di Megamendung 9. bahwa benar tidak ada santri MS maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan satgas COVID saat pemasangan sepanduk prokes 10. bahwa benar tidak ada juga santri Markas Syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak sepanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID 11. bahwa benar selama ini pesantren Markas Syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang 12. bahwa benar pesantren Markas Syariat tidak pernah menghalangi petugas dalam melaksanakan tugasnya 13. bahwa benar sama sekali saksi tidak tahu tentang acara di dalam pesantren Markas Syariat saat ada kerumunan Megamendung 14. bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin 15. bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktifitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar saksi ke-13 Sumarno ketua RT 01 RW 01 Desa Kuta 1. bahwa benar pesantren Markas Syariat selama ini baik-baik saja bahkan didukung oleh masyarakat 2. bahwa benar sebelum pandemi di pesantren Markas Syariat ada pengajian terbuka untuk masyarakat 3. bahwa benar selama pandemi pesantren Markas Syariat melakukan lockdown sehingga orang luar tidak diizinkan masuk ke lokasi pesantren 4. bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar sepanduk prokes di Megamendung 5. bahwa benar tidak ada santri Markas Syariat maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan petugas COVID saat pemasangan sepanduk prokes 6. bahwa benar tidak ada juga santri Markas Syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak sepanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID 7. bahwa benar selama ini pesantren Markas Syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang 8. bahwa benar pesantren Markas Syariat tidak pernah menghalangi petugas dalam melaksanakan tugasnya 9. bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren Markas Syariat saat ada kerumunan Megamendung 10. bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin 11. bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktifitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar magris hakim yang mulia kita masuk ke bagian B saksi ahli dari jaksa penuntut umum 1. Profesor Dr. Agus Rono ahli hukum pidana 1. bahwa Ormas yang berdasarkan Islam bertentangan dengan Pancasila menurut saksi jaksa penuntut umum yang telah dibanta oleh saksi tata negara yang dihadirkan oleh para penasehat hukum 2. bahwa dalam kerumunan sepontan semua pihak bertanggung jawab termasuk aparat yang tidak bertindak 3. bahwa sesuai teori fiksi hukum bahwa seluruh rakyat dianggap tahu tentang semua peraturan dan perundang-undangan baik yang telah masuk dalam lembaran negara maupun belum 4. bahwa pasal 160 KUHP adalah gelik formil sehingga harus ada akibat berkenaan dengan teori fiksi hukum yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Agus Rono bahwa saksi dan penasehat hukum punya pendapat berbeda 5. bahwa pasal 55 KUHP mensyaratkan semua harus sadar ikut serta dalam pelanggaran 6. bahwa dakwaan alternatif menunjuk bahwa jaksa penuntut umum bisa memilih yang mana saja yang unsurnya terpenuhi tapi pendapat ini dibantah oleh saksi hukum teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa 7. bahwa jika ada izin acara lalu langgar prokes maka itu kelalaian sedang jika tanpa izin acara lalu langgar prokes maka itu kesengajaan ini pun juga dibantah oleh penasehat hukum di dalam pledonya 8. bahwa di berita acara diberitahu penyidik tentang kronologis fakta kasus mengaku bahwa di BAP saksi ahli ini mengaku bahwa di BAP diberitahu penyidik tentang kronologis fakta kasus dan ditunjukkan bukti-bukti fakta kasus sehingga saksi ahli diarahkan penyidik untuk menyampaikan pandangan tentang fakta kasus 9. bahwa di dalam sidang beberapa kali jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli terkait fakta kasus untuk mengarahkan saksi ahli tapi selalu diintrupsi oleh kuasa hukum terdakwa 6. bahwa dalam hal kemungkinan penularan covid tidak ada perbedaan antara kerumunan maulid dengan kerumunan pilkada atau kerumunan apapun dan kerumunan siapapun bagian C saksi fakta adik kas pertama Jai Haji Ahmad Sobri Lubis eks ketua umum FVI 1. bahwa benar beliau menunggu terdakwa di simpang gadok yang sudah dipadati ribuan masa secara sepontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya 2. bahwa benar terdakwa berusaha mengurai kerumunan masa dengan meminta pembukaan jalan saat jalan terbuka terdakwa bisa meninggalkan simpang gadok sehingga sebagian masa bubar dan pulang sedang sebagian lainnya mengikuti di belakang rombongan terdakwa 3. bahwa benar di beberapa persimpangan jalan antara simpang gadok dan arah pesantren banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk sholat jumat karena pesantren markas syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar sehingga tidak boleh sholat jumat di sana 4. bahwa benar sepanjang jalan dari simpang gadok menuju arah pesantren banyak warga masyarakat keluar di depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung gang pemukiman mereka untuk menyambut kepulangan terdakwa sehingga terdakwa untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanitas mereka berdiri di sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan 5. bahwa benar sisa masa dari simpang gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwa akhirnya di pos penjagaan pesantren putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga terdakwa dan pengurus DPP-FVI saja yang diizinkan masuk 6. bahwa benar terdakwa di dalam pesantren markas syariat ikut melaksanakan sholat jumat lalu usai jumat memberikan sambutan bersama Ustadz Abdul Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPP-FVI kemudian mengajak guru dan santri markas syariat untuk perletakan batu pertama masjid raya pesantren markas syariat selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam 7. bahwa benar acara peletakan batu pertama masjid raya pesantren markas syariat merupakan acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat umum 8. bahwa benar kembali pulang saksi kembali pulang di malam saksi kembali pulang di malam hari dan mengingatkan terdakwa agar jaga stamina karena besoknya akan digelar acara maulid di petamburan saksi kedua adikas ustaz selamat ma'arif ketua persaudaraan alumni 212 1. bahwa benar saksi menunggu terdakwa disimpang gadok yang sudah dipadati ribuan masa secara spontan tanpa panitia yang mengatur dan mengarahkannya 2. bahwa benar saksi memohon izin kepada terdakwa untuk mengajak ustaz abdu somad yang kebetulan sedang di jakarta ke pesantren markas syariat 3. bahwa benar terdakwa berusaha mengurai kerumunan masa dengan meminta pembukaan jalan saat jalan terbuka terdakwa bisa meninggalkan simpang gadok sehingga sebagian masa bubar dan pulang sedang sebagian lainnya mengikuti di belakang rombongan terdakwa 4. bahwa benar di beberapa persimpangan jalan antara simpang gadok dan arah pesantren banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk sholat jumat karena pesantren markas syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar sehingga tidak boleh sholat jumat di sana 5. bahwa benar sepanjang jalan dari simpang gadok menuju arah pesantren banyak warga masyarakat keluar depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung dan pemukiman mereka untuk menyambut ke pulangan terdakwa sehingga terdakwa untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanitas mereka berdiri di sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan 6. bahwa benar sisa masa dari simpang gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwa akhirnya di pos penjagaan pesantren markas syariat putar balik arah putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga markas syariat kecuali keluarga terdakwa dan pengurus DPPFVI saja yang diizinkan masuk 7. bahwa benar terdakwa di dalam pesantren markas syariat ikut melaksanakan sholat jumat lalu usai jumat memberikan sambutan bersama Ustaz Abdul Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPPFVI kemudian mengajak guru dan santri markas syariat untuk peletakan batu pertama masjid raya pesantren selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam 8. bahwa benar acara peletakan batu pertama masjid raya pesantren MS merupakan acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat umum 9. bahwa benar setelah peletakan batu pertama masjid raya pesantren saksi langsung kembali pulang B. saksi ahli dari terdakwa dan penasehat hukum 1. dokter Abdul Khair Ramadhan ahli teori hukum pidana 1. bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan 2. bahwa dakwaan alternatif menunjukkan keraguan jaksa penuntut umum terhadap pasal-pasal yang dituduhkan sehingga tidak layak untuk diangkat ke pengadilan karena dakwaan hukum harus gelas dan pasti serta tidak bias atau multitafsir 4. bahwa dalam perundang-undangan tidak ada nomenklatur kerumunan sebagai pidana 4. bahwa orang atau masyarakat yang tidak mengganggu atau tidak melawan petugas dan tidak juga menurunkan atau merusak sepanduk prokes yang dipasang petugas maka orang atau masyarakat tersebut tidak bisa disebut menghalang-halangi petugas 5. bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur serta petugas pun tidak membubarkannya maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran apalagi pasal pidana kejahatan 2. romawi dokter dian adriawan ahli hukum pidana 1. bahwa pelanggaran protes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan 2. kriminalisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan kriminal sebagai kriminal 3. bahwa pidanaisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan pidana sebagai pidana 4. bahwa pelanggaran protes termasuk dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang mengandung pidana bukan KUHP ataupun peraturan perundang-undangan pidana 5. bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur serta petugas pun tidak membubarkannya maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran apalagi pasal pidana kejahatan 3. romawi Dr. Refri Harun ahli tata negara 1. bahwa equality before the law equality before the law itu semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama dijamin oleh konstitusi undang-undang dasar 1945 2. bahwa diskriminasi hukum adalah melanggar konstitusi 3. bahwa diskrimasi hukum akan menyebabkan hancurnya tatanan hukum 4. bahwa jika suatu pelanggaran diproses sedang pelanggaran lain yang serupa tidak diproses maka itu merupakan diskriminasi hukum 5. bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga cukup diberlakukan sanksi administratif bukan sanksi pidana 6. bahwa jika pelanggaran prokes dianggap sebagai kejahatan sebagaimana diyakini jaksa penuntut umum maka mestinya jaksa penuntut umum menyeret semua pelanggaran prokes di Indonesia tanpa terkecuari ke pengadilan untuk dipidanakan karena semua kejahatan karena semuanya kejahatan dan kejahatan tidak boleh biarkan tanpa tanpa proses pidana 7. bahwa pasal 160 KUHP bahwa pasal 160 ini tidak ada yang mulia maaf saya tandai ini itu dalam menjadi pernyataan dalam yang lainnya 8. bahwa semua pihak sepakat bahwa istilah yang digunakan adalah pelanggaran prokes bukan kejahatan prokes sehingga itu berarti harus dipahami bahwa pelanggaran prokes bukan kejahatan 9. bahwa tujuan hukum adalah tertib sosial jika suatu pelanggaran sudah bisa diatasi dengan sanksi administratif maka tidak perlu dipaksakan untuk dipidanakan 10. bahwa undang-undang wabah dan undang-undang kesehatan bukan undang-undang pidana tapi undang-undang administrasi yang mengandung sanksi pidana sehingga berlaku prinsip ini juga nomor 10 tidak yang mulia maaf saya kasih tanda 11. bahwa kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bersifat umum tidak spesifik untuk kasus per kasus 12. bahwa pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan berhimpat khusus dan memiliki dua unsur yaitu unsur pertama tidak patuh mengalang-alangi dan unsur kedua mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat 13. bahwa pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan menerangkan bahwasannya menetapkan dan mencabut status KKM adalah peraturan pemerintah 14. bahwa pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan harus dibuktikan bahwa suatu kerumunan menyebabkan KKM dan harus ada penetapan melalui peraturan pemerintah bahwa kerumunan tersebut adalah penyebab KKM 15. bahwa penyebab KKM di Indonesia adalah virus corona bukan terdakwah dan bukan juga kerumunan petamburan ataupun kerumunan negamendung karena KKM sudah terjadi gauh sebelum ada kedua kerumunan tersebut 16. bahwa pelanggaran proses yang sudah diberi sanksi administrasi atau peringatan atau denda ini juga kita coret yang mulia saya paraf 17. bahwa surat edaran seperti surat edaran tentang kewajiban karantina 14 hari bagi yang baru datang dari luar negeri bukan peraturan sehingga tidak boleh diberlakukan untuk masyarakat umum tapi hanya terbatas untuk instansi tertentu itu pun tidak boleh ada sanksi pidana bahkan sanksi administrasi pun tidak pantas karena pelanggaran karena pelanggaran surat edaran hanya pelanggaran kedisiplinan saja 18. bahwa SKT surat keterangan terdaftar bagi suatu ormas bukan merupakan legalitas sehingga ormas yang tidak mendaftar ke kemen dagri atau tidak punya SKT tidak boleh lantas disebut ormas ilegal karena SKT sifatnya sukarela bukan kewajiban dan bukan juga merupakan perizinan 19. bahwa ormas yang tidak punya SKT bebas melakukan segala aktivitas yang tidak melanggar hukum karena kebebasan berkumpul dan bersirikat serta meluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi berikutnya untuk Megamendung ada beberapa yang saya coret yang mulia saya paraf disini karena kami mohon maaf yang mulia sekali lagi saya mohon maaf karena kami baru semalam menunjung apa namanya menyusun pledoi jadi dari mulai maghrib saya sampai saat ini belum tidur jadi mohon maaf kalau ada kopi paste dari Megamendung ke Petamburan Petamburan ke Megamendung tapi saya saya koreksi begitu koreksi langsung saya paraf dan saya mohon izin nanti kalau boleh ini saya ketik ulang malam ini besok saya serahkan soft kopinya dengan aslinya yang mulia tapi asli ini tetap saya akan serahkan kepada yang mulia dengan paraf ada kesalahan itu kan di Renvoi aja gampang ya ada penambahan juga bisa ditambah ditulis tangan baru disitu di paraf sah itu tidak apa-apa baik terima kasih yang mulia saya lanjutkan yang mulia mohon izin 28 bahwa penegakan hukum itu untuk keadilan ini masih Refri Harun yang mulia memberikan keterangan dan pendapat bahwa penegakan hukum itu untuk keadilan ketertiban dan keamanan bukan untuk pelampiasan dendam sehingga tidak boleh ada praktek-praktek penguasa menjadikan instrumen hukum untuk melampiaskan dendam politik atau mengebuk lawan politik atau yang sejenisnya 29 bahwa manakala pemerintah sudah tidak lagi menjaga nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum maka semua rakyat berharap agar para hakim yang mulia dengan wewenangnya tetap memberikan keadilan kepada masyarakat karena para hakim menjadi pintu terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan manakala penguasa sudah tidak berlaku adil saksi nomor 4 Dr. M. Nasir ahli hukum kesehatan 1 bahwa salah satu asas undang-undang adalah non-diskriminatif 2 bahwa diskriminasi hukum merupakan ancaman terhadap konstitusi NKRI 3 bahwa jika suatu pelanggaran diproses sedang pelanggaran lain yang sama tidak diproses maka itu merupakan diskriminasi hukum 4 bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan 5 bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan sehingga cukup diberlakukan sanksi administratif bukan sanksi pidana 6 bahwa Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 bersifat umum tidak spesifik untuk kasus per kasus sehingga tidak ada kaitan dengan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan 7 bahwa pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan bersifat khusus atau spesifik dan memiliki dua unsur yaitu unsur pertama tidak patuh atau menghalang-halangi dan unsur kedua mengakibatkan kerulatan kesehatan masyarakat 8 bahwa pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan menerangkan bahwasanya menetapkan dan mencabut status KKM adalah peraturan pemerintah 9 bahwa pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan bukan yaitu pasal ini tentang karantina bukan tentang kerumunan tapi tentang perbuatan tapi tentang perbuatan tidak patuh atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedarulatan kesehatan masyarakat dan kedarulatan kesehatan masyarakat sendiri harus ada penetapan melalui peraturan pemerintah bahwa perbuatan tidak patuh atau menghalang-halangi tersebut telah mengakibatkan kedarulatan kesehatan masyarakat 10 bahwa tidak ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan petamburan atau kerumunan megamendung atau kerumunan dimana saja sebagai penyebab kedarulatan kesehatan masyarakat 11 bahwa pasal 93 nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan belum ada PP-nya hingga bias dalam penerapan dan secara akademik suatu undang-undang yang belum dibuat PP-nya tidak boleh diberlakukan 12 bahwa pasal 14 yaitu undang-undang tentang wabah tahun 84 ayat 1 dengan sengaja menghalangi penanganan wabah sehingga bersifat kejahatan sedang ayat 2 karena kealapaannya menghalangi penanganan wabah sehingga bersifat pelanggaran E kesaksian terdakwah kesaksian terdakwah 1 bahwa benar terdakwah dan keluarga selama 3 hari setengah tahun tinggal di kota suki mekah dimana 1 tahun dengan visa bisnis tahun sedang sisanya dicekal tidak boleh meninggalkan Saudi oleh otoritas Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia 2 bahwa benar terdakwah dan keluarga telah beberapa kali berusaha pulang ke Indonesia tapi selalu gagal karena dihalangi oleh otoritas Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia 3 bahwa benar terdakwah akhirnya berhasil memujuk pemerintah Saudi untuk mencabut cekal dan mengizinkan pulang ke Indonesia namun demikian dari kedubus RI di Saudi masih berusaha untuk mengagalkannya 4 bahwa benar terdakwah beberapa hari sebelum pulang ke Indonesia membuat rekaman video tentang rencana agenda kepulangannya untuk memohon doa dari habaib dan ulama serta umat agar rencana kepulangannya kali ini tidak gagal 5 bahwa benar terdakwah dan keluarga berkat doa dari habaib dan ulama serta umat akhirnya berhasil pulang ke Indonesia dengan selamat 6 bahwa benar terdakwah pada hari selasa tanggal 10 November 2020 saat tiba di bandara Tengkareng diminta oleh petugas bandara untuk turun yang terakhir setelah penumpang lain dan petugas tersebut juga meminta paspor terdakwah dan keluarga beserta surat bebas COVID dari otoritas Saudi untuk dibantu ke pengurusannya pengurusannya 7 bahwa benar terdakwah saat keluar dari pesawat sudah banyak masa dari kalangan pegawai bandara yang menyambut sempat tersendat lalu langsung menuju keluar bandara menuju mobil gemputan dengan dibantu pengawalan TNI dan Polri tanpa berhenti di tempat pemeriksaan kesehatan dan tanpa mampir di kontor imigrasi serta tidak lagi mengambil bagasi karena padatnya masa yang menjemput sehingga tidak mendapat sulat kreden kesehatan pada saat itu 8 bahwa benar terdakwah tidak tahu menahu dengan kedatangan jutaan masa menyambut kepulangannya kecuali hanya tahu bahwa Menko Polhuka Mahfud MD melalui televisi mengizinkan masa untuk menjemput terdakwah di bandara sehingga kerumunan masa tersebut sepontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya 9 bahwa benar terdakwah sepanjang jalan dari bandara menuju petamburan melihat maket karena banyaknya penjemput terdakwah pun terpaksa harus menampakkan diri melalui sunroof mobilnya dengan tetap menggunakan masker dan mencegah orang yang ingin bersalaman apalagi memeluknya tapi cukup hanya dengan melambaikan tangan saat terdakwah kelelahan terdakwah meminta menantunya Habib Anif Alatas untuk berdiri di sampingnya membantu mencegah kerumunan yang ingin mendekat terdakwah 10 bahwa benar terdakwah sesampainya di jalan raya pertamburan ternyata sudah dipadati ratusan ribu masa sampai ke rumah tinggalnya sehingga jalan tersendat dan sangat memakan waktu kerumunan ini pun tidak terlepas dari pengumuman Menkopol Hukam Mahfud MD yang mengizinkan masa menyambut kepulangan terdakwah sehingga kerumunan masa ini pun sepontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya 11 bahwa benar terdakwah sesampai di rumah meminta kepada semua masa untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing karena terdakwah kelelahan ingin istirahat sehingga masa pun membubarkan diri dengan tertib 12 13 bahwa benar terdakwah pada hari maulid guru yang mulia habib Ali bin Abdul Rahman Asgaf di Tebet Jakarta Selatan karena diminta oleh gurunya tersebut 14 bahwa benar terdakwah di acara maulid Tebet tersebut mengundang jamaah untuk menghadiri acara maulid di petamburan yang akan digelar pada tanggal 14 November 2020 15 bahwa benar terdakwah usai acara maulid di Tebet langsung menuju pesantren alam agrokultural markas syariat di Mega Mendung Bogor melalui jalan tol dan keluar di Simpang Gadok yang ternyata juga sudah dipadati ribuan masa secara sepontan tanpa panitia mengatur atau mengarahkannya 16 bahwa benar terdakwah pun terpaksa harus menampakkan diri melalui sunroof mobilnya dengan tetap menggunakan masker dan mencegah orang yang ingin bersalaman apalagi memeluknya tapi cukup hanya dengan melambaikan tangan sekaligus meminta kepada masa untuk membuka jalan agar mobilnya bisa sekepatnya sampai di pesantren karena ingin melaksanakan sholat jumat saat kelelahan terdakwah meminta menantunya Habib Hanif Alatas untuk berdiri di sampingnya membantu menegah kerumunan yang ingin mendekat terdakwah 17 bahwa benar terdakwah berusaha mengurai kerumunan masa dengan meminta pembukaan jalan karena saat jalan terbuka terdakwah bisa meninggalkan Simpang Gadok sehingga sebagian masa bubar dan pulang sedang sebagian lainnya masih mengikuti di belakang rombongan terdakwah 18 bahwa benar terdakwah juga mengingatkan masa agar jangan sampai ketinggalan jumat sehingga di beberapa persimpangan jalan antara Simpang Gadok dan arah pesantren banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk melaksanakan sholat jumat karena pesantren markas syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar sehingga tidak boleh sholat jumat di sana 19 bahwa benar terdakwah sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren markas syariat melihat banyak warga masyarakat keluar di depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung dang pemukiman mereka untuk menyanggut kepulangan terdakwah sehingga terdakwah untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanistas cinta dan rindu mereka terdakwah berdiri dan sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih serta doa sekaligus mengingatkan mereka agar hati-hati selama pandemi 20 bahwa benar sisa masa dari Simpang Gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwah akhirnya di pos penjagaan pesantren putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga terdakwah dan pengurus DPP FVI saja yang diizinkan masuk 21 bahwa benar terdakwah di dalam pesantren markas syariat ikut melaksanakan colat jumat lalu usai jumat memberikan sambutan bersama Ustadz Abdul Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPP FVI kemudian mengajak guru dan santri markas syariat untuk perletakan bartu pertama masjid layah pesantren selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam 22 bahwa benar terdakwah di malam hari sempat makan malam bersama guru dan santri sambil mendengarkan pembacaan kosidah dan selawat serta sair-sair islam lalu sebelum tengah malam luntur kembali ke Jakarta karena besoknya ada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan Jakarta Pusat 23 bahwa benar pesantren alam dan agrokultural markas syariat adalah pesantren resmi yang berbadan hukum yayasan sejak tahun 2016 dengan nomor akta tertanggal 8 Agustus 2016 24 bahwa benar lahan pesantren markas syariat adalah tanah negara yang sertifikat guna usahanya HGU dipegang oleh BUMN PTP N8 sedang hak garapnya dikuasai masyarakat sejak puluhan tahun yang diakui oleh pemerintah setempat 25 bahwa benar pengambilan lahan pesantren markas syariat dilakukan secara sah diketahui oleh RT, RW dan Lurah serta kamat melalui overali garap dari masyarakat yang menguasai fisik lahan dan memiliki hak garap sejak puluhan tahun karena selama puluhan tahun lahan tersebut ditelantarkan oleh pemegang HGU 26 bahwa benar pesantren markas syariat sejak awal didirikan selalu memberi laporan perkembangan penguasaan lahan dan berbagai kegiatan pesantren ke kantor pusat PTPN 8 27 bahwa benar hubungan pesantren markas syariat dengan pemerintah setempat sangat baik sehingga mendapat rekomendasi dari Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur agar pesantren markas syariat dijadikan CSR dari PTPN 8 sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi kepala desa dan camat tertanggal 21 Mei 2013 dan surat rekomendasi Bupati tertanggal 21 Agustus 2013 serta surat rekomendasi Gubernur tertanggal 16 Oktober 2013 28 bahwa benar hubungan pesantren markas syariat dengan PTPN 8 sejak berdiri selalu baik dan senantiasa bekerjasama serta musawara mufakat dalam berbagai persoalan 29 bahwa benar sejak terjadi kriminalisasi prokes Megamendung terhadap terdakwa baru mulai ada yang mengadu bomba antara pesantren markas syariat dan PTPN 8 hingga saling somasi tapi kini sedang dimediasi oleh kementerian pol hukam untuk dicarikan solusi terbaik 30 bahwa benar pesantren markas syariat memiliki izin operasional PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat dari dinas pendidikan PMF Bobor nomor 421 garis miring 177 distrik tertanggal 9 September 2015 31 bahwa benar pesantren markas syariat memiliki surat keterangan dari kecamatan untuk pembangunan saung masjid dan perpustakaan saung guru dan santri saung kelas dan dapur dan sarana perasaan lainnya melalui surat kecamatan nomor 451 garis miring 57 surat kecamatan garis miring Trantibum garis miring 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 52 32 bahwa benar pesantren markas syariat bekerjasama dengan pusat pembibitan nasional disentul untuk program penanaman sejuta pohon dalam rangka penghigawan 33 bahwa benar pesantren markas syariat bekerjasama dengan taman nasional gunung gede pangerangung untuk menjaga hutan lindung di sekitar pesantren markas syariat 34 bahwa benar pesantren markas syariat bekerjasama dengan PLN dan Telkomsel untuk penyediaan listrik dan sinyal komunikasi di lingkungan pesantren markas syariat 35 bahwa benar hubungan pesantren dengan masyarakat setempat juga sangat baik sehingga pesantren sebelum pandemi membuka pengajian umum untuk masyarakat seminggu dua kali sekali buat kaum ibunya dan sekali buat kaum bapaknya 36 bahwa benar pesantren markas syariat berakidahkan ah losunah wal jamaah dan bermadhad fiki syafi'i sehingga segalan dengan yang diamalkan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren bab keempat majelis hakim yang mulia yang terhormat poin-poin penting fakta persidangan kepada yang mulia majelis hakim kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada dari semua fakta-fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi fakta dan keterangan ahli serta keterangan terdakwah ditambah bukti surat dan petunjuk lainnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut satu bahwa benar terdakwah tiga tahun setengah tinggal diasingkan di Saudi dua bahwa benar terdakwah beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena dicekal tiga bahwa benar terdakwah dicekal pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia empat bahwa benar terdakwah membuat rekaman video mohon da'ad dari habaib dan ulama serta umat agar bisa pulang lima bahwa benar terdakwah saat pulang tanggal 9 November sempat diganggu agar gagal enam bahwa benar terdakwah dengan izin Allah tanggal 10 November 2020 berhasil pulang ke Indonesia tujuh bahwa benar terdakwah punya surat bebas COVID dari otoritas Saudi Arabia delapan bahwa benar terdakwah tidak diperiksa kesehatan di bandara Suta sembilan bahwa benar terdakwah tidak dapat kliran kesehatan saat tiba di bandara Suta sepuluh bahwa benar terdakwah bagi WNI dari luar negeri sebelas bahwa benar terdakwah isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit setelah terima surat edaran dua belas bahwa benar kerumunan bandara Suta sepontan tanpa panitia tiga belas bahwa benar Menkopol hukam mengizinkan masa menjemput terdakwah di bandara empat belas bahwa benar terdakwah berdiri di sanruf mobil untuk menenangkan dan mengurai kerumunan masa lima belas bahwa benar kerumunan Simpang Gadok Megamendung adalah sepontan tanpa panitia enam belas bahwa benar masyarakat berjejer di jalan selepas Simpang Gadok menyambut terdakwah adalah sepontan tanpa panitia tujuh belas bahwa benar acara di pesantren hanya khusus untuk warga markas syariat yaitu guru dan santri serta para pegawai lainnya berserta keluarga mereka yang tinggal di markas syariat lapan belas bahwa benar acara perletakan batu pertama di pesantren adalah acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat luar sembilan belas bahwa benar bahwa kerumunan Gadok dan masyarakat berjejer serta acara di pesantren adalah tiga kejadian yang terpisah dalam satu hari yang sama dua puluh bahwa benar terdakwah mengurai kerumunan Simpang Gadok dengan cara membuka jalan karena jika jalan terbuka dan terdakwah bisa melewati kerumunan maka kerumunan akan hubar dengan sendirinya dua puluh satu bahwa benar terdakwah juga mengurai kerumunan rombongan dengan cara meminta mereka agar kembali dan sholat jumat di kampung masing-masing dua puluh dua bahwa benar masyarakat luar dilarang masuk ke pesantren mereka seriat termasuk masa yang datang dari kerumunan Simpang Gadok Megamendung sehingga mereka balik pulang dua puluh tiga bahwa benar pesantren mereka seriat sejak awal pandemi telah melaksanakan lockdown mandiri dua puluh empat bahwa benar acara internal pesantren tidak perlu izin aparat pemerintah dua puluh lima bahwa benar pesantren mereka seriat berbadan hukum yayasan dua enam bahwa benar maaf Magis Hakim ini pengulangan saya tandai dulu saya coret saya kasih saya kasih 33 bahwa benar pasca kerumunan Megamendung tidak ada kluster covid baru dengan nama kluster HRS atau kluster MS atau kluster Megamendung dan sebagainya 34 bahwa benar polisi dan sasdat covid Megamendung memasang sepanduk prokes di beberapa simpang jalan 35 bahwa benar tidak ada santri atau markas syariat atau masyarakat menurunkan atau mencopot atau merusak sepanduk prokes petugas 36 bahwa benar pesantren markas syariat melaksanakan rapid test mandiri dengan bantuan temersi 37 bahwa benar temkap bogor mengirim mobil tangki disventan dan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan pesantren MS 38 bahwa benar terdakwa tidak pernah melawan atau mencegah atau mengganggu petugas covid 39 bahwa benar saat ada kerumunan Megamendung tidak ada keonaran atau kerusuhan atau keributan 40 bahwa benar pesantren masyarakat syariat berhubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat 41 bahwa benar tidak ada pelanggaran prokes di kabupaten bogor yang dipidana kecuali kerumunan yang melaporkan kecuali kerumunan Megamendung 42 bahwa benar bahwa pelapor mengaku hanya melaporkan kerumunan dan tidak pernah melaporkan terdakwa 43 bahwa benar kerumunan Megamendung tidak sebabkan kederotan kesehatan masyarakat 44 bahwa benar penyambutan umat kepada terdakwah di simpang gadok Megamendung dan masyarakat berjager sepanjang jalan adalah bentuk cinta dan rindu 45 bahwa benar pemidanaan kerumunan Megamendung adalah kriminalisasi cinta dan rindu umat kepada gurunya bab 5 analisa majlis hakim yang mulia kepada yang mulia majlis hakim kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada A dakwaan ke satu bahwa pasal 93 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan sebagai berikut setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyerukan umat dimanapun berada agar taat prokes selama pandemi sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi selain itu pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaulatan kesehatan masyarakat untuk kedaulatan kesehatan masyarakat atau KKM untuk menetapkan KKM harus memenuhi dua syarat yaitu pertama harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan yaitu Megamendung telah menyebabkan KKM dan kedua harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan Megamendung adalah penyebab KKM di wilayah Megamendung kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan Megamendung dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan KKM wilayah Megamendung akibat kerumunan Megamendung digadok sehingga unsur menyebabkan kederlatan kesehatan masyarakat juga tidak terpenuhi kesimpulan untuk dakwaan ke satu tak satu pun unsur dalam pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekaran tentang kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum B dakwaan kedua bahwa dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bahwa pasal 14 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau tenda setinggi-tingginya 1 juta rupiah pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megabendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkumun di Megabendung dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah bahkan terdakwa sejak di Mekas selalu menyerukan umat agar taap protes selama pandemi sehingga unsur menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi kesimpulan bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum Majlis Hakim yang mulia C dakwaan ketiga bahwa dakwaan ketiga dari surat dan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal tersebut berbunyi sebagai berikut barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah mengalang-alang atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9.000 rupiah pasal ini pun tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan negamendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di negamendung dan terdakwa juga tidak pernah tidak menuruti perintah atau permintaan pertugas yang sedang melaksanakan tugas negara dan tidak pernah mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat negara selain itu menurut saksi ahli teori pidana dokter Abdul Kher Ramadhan bahwa pasal 2.16 ayat 1 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan Prokes karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan Prokes sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat kesimpulan tak satu pun unsur dalam pasal 2.16 ayat 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum ada pun bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dijuntuhkan kepadanya menyatakan sebagai berikut satu dipidana sebagai pelaku tindak pidana satu mereka melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penerapan saat ini menjadi batal dengan sendirinya manakala pasal yang dijuntuhkan kepadanya sudah tidak terpenuhi terpenuhi unsur majlis hakim yang mulia penutup penutup kepada yang mulia majlis hakim kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum kepada terhormat semua jaksa penuntut umum kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada semoga majlis hakim yang mulia diberi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan keadilan dan meninyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tutup tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun semoga majlis hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemurniaan si pedang pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama bangsa dan negara karena manakala perangkatan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktek jahat oligarki maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia saya serukan untuk bergerak bersama-sama dengan para penegak hukum sejati dalam melawan segala bentuk kezaliman dan tegaknya keadilan akhirnya sebelum saya akhiri predoisa ini izinkan sejenak untuk berdoa bismillahirrahmanirrahim dan alaykum inna ka ala kulli shayin padir Allahumma akhirnya kepada maghiri shayin yang mulia kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas bimbingan maghiri shayin yang mulia dari awal dibukanya pengadilan ini kami sangat merasakan bagaimana kearifan kebijakan maghiri shayin yaitu di dalam mengantar sidang sampai akhirnya kami bisa membacakan playboy sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak dan kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan sidang ada sedikit terjadi perbedaan antara kami dengan jaksa penuntut umum agak sedikit yaitu mungkin hal yang meresahkan kami mohon maaf tidak lain dan tidak bukan tujuan kami semata-mata hanya untuk mencari kebenaran bukan mencari pembenaran akhirnya kepada maghiri shayin yang mulia kami minta dari sanubari yang paling dalam agar dalam mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti-agama dan anti-pancasila serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI karenanya kami mohon kepada maghiri hakim yang mulia karena Allah subhanahu wa ta'ala demi tegaknya keadilan agar maghiri hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan fonis bebas murni dibebaskan dari segala tuntutan dilepaskan dari penjara tanpa syarat dikembalikan nama baik martabat dan kehormatan terima kasih sekian predoy saya terima kasih sekali lagi kepada maghiri hakim dan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang juga setelah menjadi mitra kami yaitu di dalam pelaksanaan persidangan ini dan teristimewa untuk segenap penasehat hukum yang dengan setia sampai tidak pulang kampung demi menemani persidangan saya ini semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda demikian maghiri hakim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya jadi satu yang mulia mohon nanti yang untuk rencoy supaya diberikan kesempatan supaya apa namanya sudah diperbaiki dan ada tandangan yang terkait dengan peledoy terdakwa yang pertama yang dua bahwa mohon izin yang mulia dari keluarga terdakwa mengirim makanan untuk siang hari ini di depan tidak diperbolehkan masuk oleh kepolisian mohon untuk diberikan kesempatan untuk bisa mengambil makanan milik keluarga terdakwa yang kedua yang ketiga bahwa ini sudah zuhur mohon untuk bisa diseparsin terdakwa itu karena ini sudah masuk waktu sholat jadi kita jedah sebentar untuk isoma istirahat sholat dan makan jadi kira-kira waktunya satu jam satu jam jadi jam 1.30 kita masuk lagi nanti peledoy dari terdakwa itu diserahkan ya sebentar ini kalau sudah di renfoy ditulis tangan kalau ada penambahan atau dicoret kalau ada pengurangan itu saya akan segera perbaiki dan insyaallah nanti pada sidang yang berikutnya yang sudah dibaca ini saya tidak baca lagi karena ada bagian yang yang sama nanti bagian yang penting saja kemudian nanti soft copy nya juga diserahkan ke penitra pengetahuan kalau yang mulia untuk makanan dari keluarga terakhwat diperbolehkan untuk bisa nanti kita melalui humas ya terima kasih yang mulia jadi nanti diantar aparat kemanan baik jadi sidang diskors untuk istirahat dan sholat serta makan sampai jam 1.30 kita masuk lagi sidang diskors